Intro Sebanyak 420 orang jemaah asal Kabupaten Kerinci akan berangkat pada 2 kloter Kloter ke pertama kloter 21 dan kloter 24 Kloter 21 berangkat pada tanggal 8 Juni 2023 Kloter 24 pada tanggal 11 Juni 2023 Demikian penjelasan Kemenang Kerinci Pak Rizal Melalui kasih penyelenggaran haji dan kembaraan Kabupaten Kerinci Replacement para kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci Pada Rabu 24 Mei 2023 Berapa jumlah jumlah haji untuk tahun 2023 ini Pak? Baik, waktu Kabupaten Kerinci sampai saat ini Dan untuk Allah akan kita berangkatkan Sebanyak 412 jemaah dari Kabupaten Kerinci Dan itu sangat berkali-kali lipat dari yang tahun kemarin Yang tahun kemarin itu kita jemaah cuma dapat 121 jemaah Karena kita sama-sama tahu bahwa tahun kemarin masih dalam keadaan COVID-19 Jadi tidak diberangkatkan 100% Dan Alhamdulillah pada tahun ini sudah diberangkatkan 100% dan tidak ada lagi pembatasan Sehingga jumlah jemaah kita yang akan diberangkatkan itu tadi 412 jemaah Kemudian perbandingan dengan tahun kemarin 2022 Ya, yang tahun 2022 kemarin itu ada sejumlah 121 jemaah Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun ini itu hampir 2 atau 3 kali lipat Untuk pemerangkatan jemaah Tanggal berapa kita mulai melakukan pemerangkatan Untuk pemerangkatan itu sendiri Insya Allah Karena Kabupaten Kerinci ini terbagi dari 2 kloter Karena 1 kloter itu berjumlah 369 jemaah Sehingga kita karena kita lebih dari itu Sudah mencapai 400 lebih Sehingga kita dibagi 2 kloter Kloter yang kita masuk ke kloter 21 dan kloter 24 Jadi kloter 21 insya Allah akan diberangkatkan tanggal 8 Dari Kabupaten Kerinci Dan kloter 24 akan diberangkatkan tanggal 11 Juni Kemudian rute pemerangkatan kita apakah melalui Jambi atau sumbar? Baik, kita di provinsi Jambi ini Sudah ada embarkasi antara Jambi namanya Sehingga seluruh provinsi Jambi ini masih Diberangkatkan ke embarkasi antara dulu nanti di Jambi Baru kita diberangkatkan melalui embarkasi Batam nantinya Dari Batam kita langsung Kalau kemudian kita ke gelombang kedua Kita langsung menuju ke Mekah Apakah ada Pak yang gagal berangkat atau tidak ada? Sampai saat ini ada yang sudah melapor Yang sudah pelunasan ada 2 jemaah yang menunda Itu dengan alasan sakit Dan malam tadi juga kami terima informasi Jemaah ada 1 orang jemaah yang meninggal dunia Kemudian yang meninggal dunia dan yang satunya lagi Itu dari desa mana Pak? Yang sakit dari Sula Kemudian yang meninggal dunia itu dari Anintalah Ya mulai Pak ada pengambilan untuk Seperti koper atau buku-buku pelayanan gitu Untuk hari ini kebetulan sudah mulai kita distribusikan Koper bagasi dan koper kabin Dan juga ada tas selentang Untuk jemaah Untuk hari ini sudah banyak yang mengambil koper Dan selalu akan kita layani sampai minggu ini Dan seluruh jemaah sudah kita beritahu Untuk mengambil koper mulai hari ini Terima kasih telah menonton